Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Kiai, Bapak Ustaz yang saya hormati Kepada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT Puji syukur kita panjatkan keadrat Allah Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan Kepada baginda Rasul Rasulullah SAW Bersama keluarga, para sahabat, dan pengikut sunah-sunahnya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan malam hari ini Saya bisa bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu sekalian Kalau mengingat kapasitas saya Sebagai oromo seringgi Orang yang disucikan Saya juga berkasta seorang Brahmana Nama awal saya Ida Bagus Itu kasta Brahmana Dan juga saya Sarjana Tapi dari agama Hindu Bapak Ibu Kayaknya tidak mungkin Saya bisa memeluk agama Islam Namun Atas kemuran Allah SWT Semua kezoliman saya Semua perbuatan buruk saya Diampuni oleh Allah Akhirnya saya dipanggil ke jalan yang benar Yaitu agama Islam Pada awalnya Saya mempelajari ilmu Yuga Samadhi Di Pura Mandara Kiri Lumajang Inilah Pura yang pernah saya buat Yuga Samadhi Ayah Bunda Saya mempelajari ilmu Yuga Samadhi Bersama rekan-rekan yang lain Setelah ilmu Yuga Samadhi Kami kuasai Kami amalkan di tempat-tempat tugas kami Al-Khasil banyak saudara Seagama saya Maupun saudara-saudara Dari umat Islam Yang juga mengikuti Ilmu Yuga Samadhi itu Mungkin Bapak Ibu sekalian Sekarang ingin tahu lebih lanjut Perkembangan Yuga Samadhi Sekarang Yuga Samadhi Lebih populer di Indonesia Di moderatori oleh Adnan Krishna Dari Bali Ketika Ibu Bapak melihat di televisi Banyak saudara-saudara kita Kaum muslimin Ibu-ibu yang memakai kerudung Juga ikut Spiritual yang dilakukan oleh Adnan Krishna Padahal dengan jelas Adnan Krishna mengatakan Anda yang berasal dari agama Islam Silahkan mengikuti Spiritual ini Kami tidak meminta Anda Masuk agama Hindu Tapi tolong ganti zikir Anda Zikir la ilaha illallah Anda ganti dengan Om syairam um nama siwaya Om syairam um nama siwaya Kira-kira sudah murtad belum Ayah Bunda Kalau zikir kita La ilaha illallah Diganti dengan Om syairam um nama siwaya Sudah murtad belum itu saudara kita Al-khasil Bapak ibu Pada saat itu Banyak saudara kaum muslimin Yang juga ikut mempelajari Yoga samadhi Dan kami memanfaatkan sebaik-baiknya Saudara dari kaum muslimin Mohon maaf Saya murtadkan masuk ke dalam agama Hindu Mohon maaf ayah Bunda Gerakan kami dicium Da'i-da'i dari umat islam Seakan-akan Da'i dari umat islam Tidak menyetujui Seakan-akan Umat islam tidak memberikan kesempatan Kepada kami Akhirnya saya Soan kepada Romopinadita Setelah saya Soan kepada Romopinadita Saya sampaikan masalah saya Ke beliau Saya diminta Untuk menyempurnakan Ilmu yoga samadhi Dengan mempergunakan Mantra-mantra yang bagam Beliau mengatakan Siapapun yang mengamalkan Yoga samadhi Dengan mempergunakan Mantra-mantra yang bagam Dia mau berpuasa Selama tujuh hari Tujuh malam Dia akan mendapatkan Kekuatan supernatural Dari Tri Murti Tiga manifestasi Ida sangjang vidyamsa Dewa brahma Dewa wesnu Dewa siwa Setelah saya mendapat Amanah dari Pendeta saya Saya pulang Minta doa restu Dari ayah Ibu saya Beliau merestui Esok harinya Saya lakukan ritual itu Pada hari yang pertama Hari yang kedua Hari yang ketiga Terus Saya baca Mantra-mantra yang bagam Ayah Buddha Di malam Hari yang ketiga Saya di uji Tuhan Pada malam hari itu Saya di uji Tuhan Datanglah ribuan nyamuk Yang nyamuk itu Seakan-akan Mau menggigit Mau menghisap Darah saya Saya bacakan Mantra-mantra yang bagam Nyamuk itu hilang Hari yang keempat Hari yang kelima Terus saya baca Mantra-mantra yang bagam Di hari yang kelima Saya juga di uji Tuhan Ayah Bunda Kenapa saya katakan Saya di uji Tuhan Karena pada malam hari itu Saya mencari Tuhan saya Yang sebenar-benarnya Pada malam hari yang kelima Saya di uji Tuhan Datanglah Bau busuk yang timbul Dari tubuh saya Saya bacakan Mantra-mantra yang bagam Bau busuk itu hilang Mungkin terlintas Di benak Ayah Bunda Yang menjadi Kesaksian Anda itu Mimpi atau kenyataan Karena banyak orang Yang memberi kesaksian Seperti itu Ternyata Cuma mimpi Bapak ibu sekalian Yang saya hormati Ibadah Di dalam agama saya Bagi orang yang Berkasta Berkastabrahmana Apabila dia Menjalankan ritual Dia tidur Hukumnya Batal Apabila dia Keluar dari kamar Apabila Ada lampu yang Menyala Maka hukumnya Batal Itulah ritual Bagi orang yang Berkastabrahmana Di dalam agama saya Hari yang kelima Hari yang keenam Hari yang ketujuh Terus Saya baca Mantram-tram Bagam Ayah Bunda Dari pagi Siang malam Jam sembilan Jam sepuluh Jam sebelas Terus Saya baca Mantram-tram Bagam Saat menginjak Jam sebelas itu Saya merasakan Berdebar-debar Di dalam hati saya Saya membayangkan Bagaimana Wujud Tuhan saya Saya membayangkan Bagaimana Saya bisa sungkem Kepada dewa-dewa saya Setelah jam 12 lewat Jam 1 lewat Jam 2 lewat Setelah jam 2 lewat Ayah Bunda Yang saya rasakan Di dalam hati saya Bukan berdebar-debar lagi Tetapi Guncang yang sangat Luar biasa Kenapa Waktu sudah Lebih Dari jam 2 Tuhan kok Tidak menemui saya Disitulah Bapak ibu sekalian Pada Hari yang terakhir Kurang lebih jam 2 Saya di uji Tuhan Pada malam hari itu Saya mendengarkan Suara takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walilai lukham Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walilai lukham Karena Berangkat ingin Mengisi Islam Dan saya sadar Betul Bahwa Bisa itu Bukan hari raya Idul Fitri Bisa itu Bukan hari raya Idul Adha Maka suara takbir Saya lawan dengan Mantram Terayam Bagam Apa yang terjadi Ayah Bunda Demi Allah Yang telah Menciptakan Kita semua Suara takbir Saya lawan dengan Mantram Terayam Bagam Bukan hilang Ayah Bunda Tetapi suara takbir Semakin lama Semakin kuat Suara takbir Semakin lama Semakin jelas Apakah saya Sudah tunduk Dengan suara takbir itu Yang akhirnya Bisa menerima Islam Belum Ayah Bunda Kesombongan Masih ada Di dalam hati saya Pagi hari Saya lakukan Pembatalan Di dalam puasa saya Saya minum Siang saya Sudah Bisa makan Sore harinya Saya Ke rumah Bibi saya Kebetulan Bibi saya Sudah masuk Islam dahulu Saya masuk Di rumah beliau Setelah saya Masuk di rumah beliau Saya menemukan Buku pasolatan Ayah Bunda Saya pegang Saya buka Di lembar pertama itu Saya menemukan Tulisan Saya tidak membaca Tulisan Arabnya Tapi saya membaca Artinya Bahwa artinya Maha besar Allah Maha suci Allah Sepanjang pagi dan petang Saya baca artinya Gemetar Di dalam hati saya Sampai keluar Keringat dingin saya Barulah Ayah Bunda Saya bisa merasakan Apakah suara takbir Tadi malam itu Pertanda Saya harus masuk Agama Islam Niat kuat Ingin memeluk Agama Islam Tertanam di dalam Hati saya Islam Saya rasakan Sangat damai Sangat bahagia Ayah Bunda Saya pulang Tapi saya tidak Saya berpamitan pulang Tapi tidak pulang ke rumah Saya ke rumah Salah seorang ustad Yang akhirnya Disitulah Saya disahadatkan Asyadu'ala Ida'ilallah Wa asyadu'ana Muhammad Rasulullah Setelah saya disahadatkan Beliau berpesan Antum sekarang Sudah Muslim Saratnya Orang Islam Itu harus sholat Ini ada Buku pahas sholatan Kamu Bawa pulang Dan kamu Harus Mengamalkannya Saya bawa pulang Malam hari Saya hafalkan Gerakannya Pagi hari Saya lakukan Salah subuh Yang perdana Namun Salah subuh Saya tidak sama Dengan Bapak ibu sekalian Jadi saya Takbilatul ikram Allahuakbar Baca Bismillahirrahmanirrahim Saya ruku Baca Bismillahirrahmanirrahim Saya Atakhiyat pun Baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Walaupun Sholat saya Cuma pakai Basmalah Sholat saya Istiqomah Waktu terus berlalu Saya sholat Sembunyi-sembunyi Ayah Bunda Saya sholat di kamar Saya Kunci dari dalam Biasanya Seperti itu Namun Pada saat itu Kejadiannya Pada sholat asar Ayah Bunda Saya sholat Di dalam Pintu kamar saya Saya lupa Untuk Menutupnya Lewatlah Ayah saya Saya masih Teringat Dengan jelas Ayah Bunda Di dalam Sholat asar Saya itu Saya tidak Merasakan Kusuk lagi Saya Saya membayangkan Apa yang Terjadi Kalau sampai Kalau sampai tahu Bahwa saya ini Sudah Memeluk agama Islam Benar Kamu bawa kemana Martabat Keluargamu Kalau kamu Memeluk agama Islam Dengan harapan Saya bisa Murtad lagi Dari agama Islam Ayah sampaikan Kepada Paman Paman Sampaikan kepada Pimpinan Pagi hari Saya diberi Undangan Paksa Untuk Mempertanggungjawabkan Perbuatan Saya Pagi hari Saya disidang Ayah Bunda Di hadapan Mereka Dicacimaki Dihujat Datanglah Paman Saya Dari arah Pintu Tentu Saya Sebagai Keponakan Berharap Di Waktu Saya Dalam Keadaan Kritis Seperti Itu Paman Datang Untuk Menolong Saya Namun Apa Yang Saya Harapkan Keliru Besar Bapak Ibu Paman Datang Bukan Menolong Saya Justru Paman Datang Ingin Melampiaskan Marahnya Kepada Saya Karena Saya Tetap Memilih Islam Sebagai Agama Saya Beliau Datang Langsung Meludai Wajah Saya Perasaan Malu Ayah Bunda Sudah Dicacimaki Masih Diludai Wajah Wajah Saya Oleh Paman Habis Saya Disidang Saya Pulang Sampai Di rumah Dimarahi Ayah Ibu Lima Saudara Saya Kebetulan Ayah Saya Sebagai Pemangku Di Dalam Agama Hindu Lima Saudara Saya Pun Semuanya Beragama Hindu Saya Dimarahi Mereka Saya Selalu Menghindar Dari Keluarga Saya Namun Disitulah Peranan Paman Saya Yang Paling Besar Karena Memang Harapan Paman Saya Sebagai Generasi Penerus Agama Nenek Moyang Itu Adalah Saya Beliau Mengancam 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 Saya Kalau Kamu Tetap Mempermalukan Keluargamu Kalau Kamu Tetap Beragama Islam Maka Kamu Nanti Akanku Bunuh Saya Merasakan Ucapan Paman Saya Itu Hanya Gerdakan Ayah Bunda Saya Pun Juga Tidak Ada Buruk Sangka Kepada Paman Saya Namun Ternyata Ucapan Paman Saya Itu Benar-benar Dibuktikan Jadi Kejadiannya Pada Saat Itu Saya Di Rumah Sendirian Karena Tidak Ada Buruk Sangka Kepada Paman Saya Tidak Ada Kecerigaan Kepada Paman Saya Saya Pernah Ayah Bunda Demi Memeluk Agama Islam Ini Saya Pernah Disergap Dari Belakang Saya Sudah Pernah Ayah Bunda Demi Memeluk Agama Islam Ini Tangan Saya Diikat Saya Sudah Pernah Ayah Bunda Demi Memeluk Agama Islam Ini Leher Saya Mau Digorok Saat Pisau Sudah Menempel Di Leher Saya Ayah Bunda Saya Dalam Keadaan Benar-benar Kritis Tidak Ada Harapan Lagi Untuk Hidup Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Saya Lakukan Kecuali Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Memohon Kepada Allah Ya Allah Sekiranya Islam Ini Adalah Jalan Yang Benar Yang Kau Tunjukkan Kepadaku Berilah Kesempatan Kepadaku Untuk Menebus Dosa-dosaku Ini Ya Berilah Kesempatan Kepadaku Ya Allah Untuk Memperbaiki Akhlaku Ini Ya Allah Berilah Kesempatan Kepadaku Umur Panjang Hanya Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Saya Lakukan Dan Alhamdulillah Ayah Saya Yang Berencana Pergi Beliau Pulang Dan Tentu Sekejam Kejamnya Ayah Saya Tentu Tidak 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 Bahwa Anaknya Dijadikan Kelinci Percobaan Melihat Kejadian Seperti Itu Ayah Saya Langsung Bertengkar Dengan Paman Setelah Ayah Saya Bertengkar Dengan Paman Saya Barulah Paman Pulang Saya Dibebaskan Setelah Saya Dibebaskan Ayah Saya Bertanya Kenapa Kamu Memeluk Agama Islam Kenapa Kamu Tidak Kasian Kepada Keluarga Ini Gara Gara Kamu Memeluk Agama Islam Keluarga Kita Jadi Pecah Seperti Ini Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Saya Ceritakanlah Hasil Ritual Saya Kepada Ayah Saya Ayah Di Dalam Ritual Saya Kemarin Saya Di Hari Yang Ketiga Saya Di Uji Tuhan Datanglah Ribuan Nyamuk Saya Bacakan Mantram Terayam Bakam Ilang Di Hari Yang Kelima Saya Diuji Tuhan Datanglah Bau Busuk Yang Timbul Dari Tubuh Saya Saya Bacakan Mantram Terayam Bakam Ilang Tapi Demi Allah Ayah Di Hari Yang Ketujuh Saya Diuji Tuhan Datanglah Suara Tekbir Saya Lawan Dengan Mantram Terayam Bakam Bukan Ilang Ayah Tetapi Suara Takbir Semakin Lama Semakin Kuat Suara Takbir Semakin Lama Semakin Jelas Dengan Keterangan Itulah Ayah Bunda Berlinanglah Air Mata Ayah Saya Beliau Bertanya Bagaimana Bagaimana Kamu Bisa Memolok Agama Islam Ayah Kalau Dulu Kita Membawa Umat Islam Masuk Kedalam Agama Kita Kita Sadatkan Om Swastiastu Om Awik Namastu Ekam Eva Adityam Tiberahman Mengadakan Sajen Sajen Mengadakan Selamatan Mengadakan Pemohonan Terta Baru Dia Masuk Kedalam Agama Hindu Tapi Kalau Ayah Ingin Memolok Agama Islam Ayah Cukup Membaca Kalimat Syahadat Ayah Saya Diberi Hidayah Oleh Allah Ayah Bunda Beliau Minta Untuk Disahadatkan Akhirnya Kami Berjabat Tangan Saya Sahadatkan Ayah Saya Asyadu Ala Ilah Ilum Allah Wa Asyadu Ana Muhammad Rasulullah Sesuatu Kebanggaan Bagi Saya Seorang Anak Yang Sudah Bisa Membawa Ayah Saya Masuk Agama Islam Namun Allah Maha Besar Ayah Bunda Allah Yang Telah Menentukan Segala Kain Tiga Hari Setelah Ayah Saya Membaca Syahadat Beliau Meninggalkan Saya Untuk Selama Lamanya Beliau Meninggal Dunia Perasaan Sedih Ayah Bunda Ketika Ayah Sudah Memolok Agama Islam Kini Ayah Saya Meninggalkan Saya Untuk Selama Lamanya Saya Berusaha Menghibur Hati Saya Dan Setelah Kepergian Ayah Saya Kami Lima Saudara Dikumpulkan Diberi Harta Waris Peninggalan Beliau Setelah Harta Waris Saya Terima Saran Dari Ustadz Yang Telah Menyadatkan Saya Supaya Harta Itu Dijual Dan Saya Jual Saya Tabungkan Di ONH Alhamdulillah Tahun 1995 Saya Memeluk Agama Islam Tahun 1996 Saya Dipanggil Oleh Allah Untuk Menunaikan Ibadah Haji Kemekah Al-Mukarramah Di Hadapan Baitullah Saya Memohon Kepada Allah Ya Allah Ampunilah Segala Dosaku Ampunilah Dosa Kedua Orang Tuaku Ampunilah Semua Dosa Saudara Saudaraku Kembalikan Panggillah Mereka Ke Jalanmu Ya Allah Berilah Hidayah Mereka Alhamdulillah Ayah Bunda Seusai Pulang Kaji Disusul Ibu Saya Memeluk Agama Islam Berturut Turut Lima Saudara Saya Masuk Agama Islam Jadi Alhamdulillah Kami Dari Keluarga Besar Agama Hindu Kini Sudah Menjadi Keluarga Besar Agama Islam Pada Kesempatan Malam Yang Sangat Berbahagia Ini Saya Minta Doa Restu Dari Ayah Bunda Semoga Keislaman Keluarga Kami Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Ormati Dalam Usaha Menembus Dosa-dosa Saya Karena Saya Dahulu Membawa Umat Islam Saya Murtadkan Masuk Agama Hindu Saya Juga Membawa Kabar Gembira Datang Dari Kabupaten Lemajang Meliputi Pusung Dur Argo Sarik Raja Bakalan Puncak Ranupani Mu'nu Ayu Cepoko Ayu Turin Saudara Kita Sebanyak 272 Yang Berasal Dari Agama Hindu Masuk Agama Islam Inilah Wajah-wajah Mereka Ayah Bunda Saudara Kita Yang Sudah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Waktu Pensehadatan 205 Saudara Kita Yang Berasal Dari Agama Hindu Masuk Agama Islam Ini Pensehadatan Yang Terbaru Bersama Bapak Wakil Bupati Lumajang Ini Pensehadatan Saudara-saudara Kita Di Bulan Ini Yang Ada Di Wilayah Lering Kunung Kawi Juga Di Wilayah Kasembon Kabupaten Malang Coba Bapak Ibu Lihat Disini Ada Saudara Kita Baru Masuk Agama Islam Setelah Dia Memeluk Agama Islam Ternyuh Hatinya Tersentuh Ayah Bunda Ketika Mereka Ditanya Bagaimana Rasanya Setelah Anda Bersadat Anda Masuk Agama Islam Saya Merasakan Kebahagiaan Yang Sangat Luar Biasa Ini Di bulan Ini Juga Ayah Bunda Saudara Kita Yang Berasal Dari Agama Induk Yang Masuk Agama Islam Mereka Belum Punya Mukerna Belum Punya Jilbab Dan Sebagainya Ini Bantuan Beberapa Bingkisan Yang Kita Peroleh Dari Kajian Akad Pagi Cermai Ngresik Juga Macit Kemasan Ngresik Juga Ini Bantuan Yang Di Hari Ini Di Akad Ini Bantuan Dari Ibu Aisyah Yang Ada Di Sidoarjo Surabaya Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Ketika Anda Mendengarkan Kesaksian Saya Kita Bersama Sama Bisa Menyimpulkan Kenapa Orang Yang Beragama Hindu Orang Yang Beragama Buddha Yang Beragama Kristen Dia Tidak Mau Masuk Agama Islam Jawabannya Karena Mereka Sombong Kalau Mereka Tidak Sombong Mereka Mau Membandingkan Kitab Mereka Dengan Kitab Al-Quran InsyaAllah Mereka Akan Terpanggil Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Juga Kenapa Umat Islam Tidak Mau Tunduk Kepada Al-Quran Dan Sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jawabannya Juga Karena Sombong Di Dalam Hati Anda Masih Ada Penyakit TBC Takhayul Bit'ah Dan Khurofat Kekuatan Kekuatan Yang Datang Selain Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ketika Kita Berdakwah Kepada Orang-orang Saudara Kita Non-Muslim Itu Semua Membutuhkan Waktu Yang Lama Juga Tidak Tidak Mudah Bapak Ibu Sekalian Sulit Itu Pengalaman Yang Saya Rasakan Namun Saya Merasakan Lebih Ada Yang Lebih Sulit Ayah Bunda Kita Mengajak Orang Hindu Orang Kristen Masuk Agama Islam Itu Sulit Tapi Ada Yang Lebih Sulit Yaitu Mengislamkan Orang Yang Sudah Beragama Islam Itu Sulit Sekali Ayah Bunda Apakah Umat Islam Harus Disahadatkan Tidak Ayah Bunda Apa Maksudnya Maksudnya Umat Islam Ini Diajak Kembali Ke Jalan Yang Benar Yaitu Al-Quran Dan Asunah Sulitnya Sangat Luar Biasa Sebelum Mengijak Ke materi Saya Ingin Bertanya Kepada Ayah Bunda Ketika Saya Berdialog Dengan Tokoh-tokoh Intelektual Agama Hindu Mereka Selalu Mengatakan Bahwa Agama Hindu Dengan Agama Islam Itu Sama Saya Ingin Bertanya Kepada Bapak Ibu Apakah Benar Agama Hindu Dengan Agama Islam Itu Sama Bagaimana Apakah Sama Ayah Bunda Betul Baik Kita Kita Bersama Sama Akan Membicarakan Tentang Kebenaran Jadi Tolong Bedakan Antara Benar Dengan Mencari Pembenaran Sekali lagi Tolong Bedakan Mencari Pembenaran Dengan Mencari Kebenaran Kalau Mencari Pembenaran Itu Dasarnya Umumnya Orang Banyak Tapi Kalau Mencari Kebenaran Dasarnya Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 147 Al-Khaku Mir-Rabbika Fala Takunanna Minal Mumtarin Al-Khaku Yaitu Kebenaran Mir-Rabbika Datang Dari Tuhanmu Dasarnya Apa Zalikal Kitab Laroib Fih Udallil Muttakin Di dalam Al-Quran Itu adalah Petunjuk Bagi Orang-orang Yang Beriman Kalau Sudah Tahu Al-Quran Itu Sebagai Petunjuk Bagi Orang Yang Beriman Maka Fala Takunanna Minal Mumtarin Janganlah Kamu Termasuk Orang-orang Yang Ragu Ragu Allah Juga Berfirman Pada Surat Al-Isra' Ayat Yang Ke 36 Walatakfu Malaysalaka Bihi Ilm Dan Janganlah Kamu Ikuti Segala Sesuatu Yang Tidak Ada Pengetahuannya Mohon Maaf Ayah Bunda Kalau Boleh Saya Berbicara Saat Ini Umat Islam Hanya Faham Batalnya Wudhu Jadi Batalnya Wudhu Buang Angin Buang Air Kecil Air Besar Faham Tapi Tidak Mau Memahami Batalnya Syahadat Syahadat Kita bisa Batal Tidak Ayah Bunda Bisa Ayah Bunda Jadi Dalam Kesempatan Malam Hari Ini Saya Tidak Akan Memberikan Nasihat Kepada Ayah Bunda Juga Pendengar Radio Dakwah Yang ada Di rumah Saya Tidak Akan Memberikan Nasihat Tapi Justru Saya Datang Kesini Malah Justru Ingin Menimba Ilmu Saya Justru Ingin Bertanya Saya Akan Memberikan Kesaksian Tentang Ajaran Agama Hindu Setelah Saya Nanti Memberikan Kesaksian Agama Hindu Karena Kita Yang Hadir Disini Semuanya Beragama Islam Maka Wajib Kita Tinggalkan Jendengah Setuju Nggak Jendengah Setuju Nggak Ayah Bunda Anda Tidak Usah Ragu Dengan Kemampuan Saya Saya Mempelajari Kitab Bagawat Kita Yajur Weda Rik Weda Sama Weda Atar Waw Weda Sama Weda Tidak Kurang Selama 25 Tahun Saya Juga Sebagai Sarjana Agama Hindu Mantan Sarjana Agama Hindu Jadi Kesempatan Yang Sangat Berbahagia Ini Kita Pergunakan Sebaik Baiknya Kalau Yang Faham Al-Quran Yang Faham Al-Khadis Adalah Bapak Ibu Sekalian Karena Bapak Ibu Sudah Lahir Sejak Kecil Beragama Islam Saya Yang Duduk Di hadapan Bapak Ibu Dengan Jujur Saya Katakan Dengan Segala Keterbatasan Saya Saya Ini Adalah Orang Yang Bodoh Bisa Dibahami Ayah Bunda Allah Juga Memuji Kita Dalam Firmannya Kamu Adalah Umat Yang Terbaik Yang Dilahirkan Untuk Manusia Namun Ada Konsekuensinya Ayah Bunda Surat Al-Imran Ini Ada Persaratannya Apa Persaratannya Kamu Berani Menyampaikan Yang Ma'ruf Adalah Ma'ruf Yang Mungkar Adalah Mungkar Yang Hak Adalah Yang Hak Yang Batil Adalah Batil Ketika Kita Sudah Berani Untuk Menyampaikan Yang Benar Adalah Benar Yang Batil Adalah Batil Kita Adalah Dipuji Sebagai Hamba Yang Baik Saya Mau Ponyai Pertanyaan Yang Pertama Tolong Dijawab Dengan Jujur Di Di Dalam Agama Saya Yaitu Agama Hindu Dewi Saraswati Mempunyai Kendaraan Angsa Dan Dewi Saraswati Selalu Di Atas Bunga Tratai Di Dalam Agama Hindu Angsa Dilarang Untuk Disembelih Angsa 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 Adalah Binantang Yang Dikeramatkan Sebagai Kendaraan Dewi Saraswati Dewa Brahma Dewa Brahma Mempunyai Kendaraan Atau Palinggian Yaitu Binantang Gajah Gajah Di dalam Agama Saya Dilarang Keras Untuk Dibunuh Dilarang Untuk Disembelih Begitu Juga Dewa Siwa Dewa Siwa Mempunyai Palenggan Yaitu Sapi Atau Kerbau Yang Berwarna Putih Bisa Anda Lihat Di Dalam Perpustakaan Nasional Yang Ada Di Bali Bahwa Resi Markadinya Ini Bukan Rumah Sakit Islam Ayah Bunda Jadi Bahasanya Kita Pakai Ejakan Sang Sekret Asli Jadi Baca Membacanya Resi Resi Markadinya Dengan Beberapa Sapi Juga Kerbau Yang Berwarna Putih Biasanya Dipergunakan Dalam Upacara Mapur Wadak Sina Yaitu Di Bali Tempatnya Sekarang Di Gunung Raung Disataru Tegal Giyanyar Saya Sampaikan Lembu Dan Kerbau Yang Berwarna Putih Dilarang Disembeli Karena Sebagai Palanggan Batara Siwa Ketika Saya Masuk Di Kota Wilayah Bagian Jawa Bagian Tengah Saya 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 Menemukan Ayah Bunda Yaitu Kerbau Yang Berwarna Putih Kalau Karena Kerbau Atau Sapi Itu Berasal Dari India Ayah Bunda Bawaan Resi Markadinya Setelah Datang Ke Negeri Kita Biasanya Disebut Bukan Kerbau Warna Putih Tapi Kerbau Bule Jadi Ada Yang Namanya Turis Bule Juga Ada Kerbau Bule Saya Amati Ayah Bunda Bahwa Kemerdekaan Republik Indonesia Ini Diperoleh Atas Dukungan Dan Prakasa Para Ulama Ulama Kita Termasuk Ada Kiai Ahmad Dalan Ada Kiai Hashim Ashari Yang Mendukung Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Jelas Kiai Ahmad Dalan Kiai Hashim Ashari Tapi Setelah Saya Masuk Di Wilayah Tengah Apa Juga Disini Saya Menemukan Gelar Ulama Pak Kiai Pak Ustad Dipakai Di Kerbau Ini Ayah Bunda Saya Menemukan Kerbau Yang Berwarna Putih Namanya Kiai Selamat Pertanyaan Saya Ayah Bunda Sejak Kapan Kerbau Ini Jadi Kiai Dan Kalau Boleh Tahu Ya Hati Kita Masa Tidak Tersentuh Masa Yang Namanya Kiai Tidak Pernah Pakai Baju Bahkan Tidak Pernah Pakai Celana Dalam Ayah Bunda Buang Air Juga Di Sembarang Tempat Terus Disini Setiap Tahun Ayah Bunda Di Arak Bukan Satu Dua Orang Ribuan Manusia Berebut Kotoran Kiai Kebu Selamat Ayah Bunda Katanya Kerbau Ini Bisa Mendatakan Berkah Kotorannya Pun Juga Bisa Sebagai Obat Sebuah Penyakit Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Investigasi Di Kandangnya Kebu Selamat Ini Saya Tidak Mau Manggil Kiai Karena Dia Hanya Binantang Bunda Ternyata Sampai Di Sana Yang Mana Setiap Tahun Kotoran Ini Direbutkan Di Kandang Kotoran Banyak Sekali Ayah Bunda Jadi Setelah Saya Di Jawa Timur Atau Di Luar Jawa Saya Sarankan Kepada Saudara Saudara Kita Kalau Anda Datang Apa Bener Di Solo Saya Sarankan Bener Di Solo Ayah Bunda Saya Sarankan Kepada Mereka Jangan Datang Di Acara Ritual Itu Datang Aja Di Luar Bulan Itu Kalau Anda Mencari Kotorannya Kebun Selamat Cari Aja Di Sana Tidak Usah Bawa Kantong Plastik Bawa Aja Truk Tidak Usah Berebutan Ayah 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 Bunda Masa Kelasnya Solo Muncul Beberapa Ustadz Yang Luar Biasa Jam Terbangnya Tinggi Yang Seperti Ini Masih Diakini Ayah Bunda Jangan Percaya Tidak Kalau Ini Bisa Mendatangkan Berkah Alhamdulillah Yang Saya Herankan Yang Yang Mengelola Ini Orangnya Juga Punya Derajat Dia Orang Yang Terpandang Makanannya Juga Berkisi Pendidikannya Pun Juga Menengah Ke Atas Tapi Utak Tidak Digai Sayang Semoga Beliau Mendengarkan Apa Yang Saya Sampaikan Tidak Sakit Hati Tapi Sekedah Tobat Pertanyaan Yang Kedua Di Dalam Agama Saya Ketika Memberangkatkan Mayat Kekuburan Biasanya Di Dalam Agama Saya Diwajibkan Dipamitkan Di Depan Rumah Setelah Dipamitkan Di Depan Rumah Biasanya Ada Tradisi Berobosan Berobos Dari Arah Kanan Ke Kiri Dari Kiri Ke Arah Kanan Setelah Saya Masuk Agama Islam Bapak Ibu Sekalian Karena Hindu Meyakini Bahwa Berobosan Itu Sebagai Wujud Bakti Kepada Orang Tua Juga Salam Kepada Dewa Yang Ada Di Nirwana Di Kalangan Masyarakat Islam Juga Ada Tradisi Berobosan Di Solo Sini Apakah Juga Ada Yang Namanya Berobosan Katanya Di Solo Tidak Ada Orang Yang Beragama Hindu Agama Islam Dengan Agama Hindu Sama Tidak Belum 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 Kenapa Anda Melakukannya Apa Alasan Anda Masa Dalamnya Ngikuti Mbah Mbah Gitu Tadi Kita Berbicara Tentang Kebenaran 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 Datang Dari Allah Dasarnya Al-Quran Dan Asuna Setelah Diberangkatkan Biasanya Di dalam Agama Saya Selalu Mayat Itu Ditandu Di Atas Kepalanya Itu Diberi Payung Ayah Bunda Coba Anda Perhatikan Mohon Maaf Yang Anda Lihat Ini Kira-kira Agamanya Islam Atau Hindu Islam Atau Hindu Ayah Bunda Kalau Ini Beragama Hindu Terbukti Kan Disitu Ada Payung Di Atas Kepala Mayat Setelah Saya Masuk Agama Islam Ayah Bunda Saya Juga Melihat Bahwa Umat Islam Ini Dalam Prosesi Pemberangkatan Mayat Kekuburan Juga Dikasih Payung Di Solo Sini Apakah Juga Dikasih Payung Ayah Bunda Kok Iya Apa Alasannya Ketika Orang Tua Kita Meninggal Dunia Dibawa Kekuburan Dikasih Payung Panas Anda Berani Mengatakan Karena Panas Anda Pernah Mati Tua Ya Bunda Belum Jangan Belum Pernah Mati Mengatakan Panas Itu Nanti Akan Dibawa Ke Padang Masyar Di Padang Masyar Bawa Payung Masuk Akal Begitu Juga Dalam Pemberangkatan Mayat Biasanya Di Dalam Agama Hindu Mempergunakan Bunga Bunga Itu Dipergunakan Dalam Sawur Ditambah Dengan Beras Kuning Ditambah Juga Dengan Uang Lokam Begitu Juga Bunga Biasanya Dironce Ayah Bunda Dironce Dengan Benang Biasanya Ditaruh Di Beranda Mayat Itu Di Solo Sini Apakah Juga Ada Semuanya Kok Ada Di Solo Sini Juga Ada Ketika Mayat Diberangkatkan Dikasih Bunga Di Atas Beranda Mayat Itu Banyak Ini Seng Islam Sama Seng Hindu Seng Sudah Tahu Dasarnya Ketika Orang Tua Kita Saudara Kita Meninggal Di Bawah Kekuburan Itu Dikasih Benang Yang Dironce Itu Sudah Tahu Dasarnya Juga Yorong Rokabe Anda Tanya Harapan Saya Menemukan Dasarnya Ternyata Jendangan Belum Tahu Dasarnya Juga Hindu Meyakini Ayah Bunda Bahwa Bunga Putih Adalah Bunga Yang Mempunyai Kekuatan Dewa Brahma Bunga Merah Mempunyai Kekuatan Dewa Siwa Bunga Kuning Mempunyai Kekuatan Dewa Bunga Merah Mohon Maaf Kekuatan Dewa Wisnu Bunga Kuning Mempunyai Kekuatan Dewa Siwa Jadi Bagi Orang Yang Beragama Hindu Karena Bunga Itu Mempunyai Kekuatan Kekuatan Para Dewa Sebagai Pendorong Doa Yang Dipanjatkan Mereka Baik Muspah Maupun Trisantia Melalui Bunga Jadi Bunga Sebagai Pengharum Juga Pendorong Doa Masyarakat Kita Menjelang Bulan Suci Ramadhan Juga Seperti Itu Ayah Bunda Berbondong Kekuburan Juga Bawa Bunga 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 Terak Terak Agama Aku Agama Sayang Dulu Pertanyaan Yang Ketiga Tolong Jawab Dengan Jujur Kalau Ayah Bunda Memang Tahu Dasarnya Di Dalam Agama Saya Bahwa Roh Anak Yang Belum Balik Atau Meninggal Dalam Keadaan Belum Dewasa Mereka Meyakini Bahwa Roh Anak Itu Menjelang Hari Raya Atau Pada Saat Hari Raya Pulang Ke Rumah Sebagai Penghormatan Roh Anak Kepada Penghormatan Orang Tua Kepada Roh Anak Maka Orang Tuanya Biasanya Menyediakan Kupat Kupat Dipasang Biasanya Di Atas Pintu Ada Juga Yang Ditaruh Di Kamar Tengah Ada Juga Yang Langsung Setelah Hari Raya Dibagikan Kepada Tetangga Ini Kita Lihat Di Depan Pura Ayah Bunda Kita Lihat Terlihat Dengan Jelas Bahwa Di Depan Pura Juga Disetiakan Ketupat Ini Pemasangan Ketupat Saudara Saudara Kita Di Bali Dengan Segala Keterbatasan Saya Dengan Segala Kebodohan Saya Mempelajari Ilmu Islam Hukum Hukum Islam Ayah Bunda Setelah Saya Mempelajari Agama Islam Saya Menemukan Bahwa Di Dalam Agama Islam Ini Ada Dua Hari Raya Yaitu Hari Raya Idul Fitri Juga Hari Raya Korban Atau Hari Raya Idul Adha Namun Kenyataannya Ayah Bunda Di Dalam Agama Islam Hari Raya Tiga Idul Fitri Idul Adha Juga Hari Raya Kupatan Apa Betul Ayah Bunda Anda Sudah Pernah Tahu Dasarnya Apabila Kita Hari Raya Idul Fitri Terus Diteruskan Hari Raya Kupatan Dengan Jawab Dengan Jujur Ayah Bunda Disini Ada Hari Raya Kupatan Itu Ada Ayah Bunda Semuanya Tahu Dasarnya Tahu Perintah Kok Ada Kabet Ini Coba Kita Lihat Ini Tepatnya Di Jawa Timur Di Wilayah Duren Terenggalek Ini Kupatan Yang Dilakukan Saudara Saudara Kita Dan Kupatan Ini Yang Yang Mereka Lakukan Sehabis Hari Raya Idul Fitri Bukan Kecil Bosar Sekali Kupatnya Besar Sekali Yang Besar Itu Kira Kira Dimakan Orang 20 Baru Bisa Habis Pertanya Pertanyaan Yang Keempat Di Dalam Prosesi Menuju Alam Nirwana Menghadap Idha Sangjang Widiwasa Mencapai Alam Muksa Di Dalam Agama Saya Di Perintahkan Untuk Melakukan Selam 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 Atau Kirim Doa Satu Hari Tiga Hari Tujuh Hari Empat Puluh Hari Seratus Hari Mendak Bisan Mendak Bindu Nyewu Setelah Saya Masuk Agama Islam Ayah Bunda Di Kalangan Masyarakat Islam Juga Ada Tradisi Selam Selam Atau Kirim Doa Satu Hari Sampai Seribu Hari Di Solo Apakah Juga Ada Ya Bunda Di Solo Apakah Ada Ya Bunda Oh Bitar Niku Gewon Ten Pak Tradisi Niku Berarti Ketularan Solo Tolong Jawab Dengan Jujur Ya Kajian Kita Ilmiah Maksudnya Ilmiah Saya Mengatakan Dari Hindu Saya Pun Juga Punya Dasarnya Anda Mengatakan Itu Ajaran Islam Anda Pun Juga Harus Menyiapkan Dalil Atau Dasarnya Apa Yang Dimaksud Dalil Dalil Itu Adalah Ilmu Allah Dalil Itu Adalah Wahyu Allah Barang Siapa Yang Menolak Ilmu Dan Wahyu Allah Berarti Dia Telah Menolak Al-Quran Surat Al-Azab Allah Telah Berfirman Dan Tidak Pantas Disebut Seorang Laki-laki Yang Beriman Dan Tidak Pantas Disebut Wanita Yang Beriman Ketika Allah Sudah Memutuskan Suatu Perkara Dia Mencari Hukum Selainya Tidak Pantas Disebut Sebagai Laki-laki Beriman Dan Wanita Yang Beriman Tolong Jawab Dengan Jujur Ayah Bunda Anda Sudah Pernah Menemukan Dasarnya Ayah Bunda Anda Sudah Pernah Menemukan Dasarnya Ayah Bunda Kalau Anda Belum Pernah Menemukan Dasarnya Saya Sudah Tahu Dasarnya Akan Saya Beritahu Kepada Ayah Bunda Namun Dasarnya Saya Tidak Menemukan Di Dalam Al-Quran Maupun Al-Khadis Saya Menemukan Di Dalam Kitab Weda Ayah Bunda Yang Pertama Di Dalam Kitab Maha Narayana Upanisat Ini Kitabnya Ayah Bunda Yang Pertama Yang Kedua Di Dalam Buku Karya Ida Bedanda Adi Suripto Ini Skenannya Ini Buku Asrinya Jadi Kalau Anda Nanti Tidak Terima Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Anda Jangan Menggugat Saya Gugatlah Profesor Doktor Adi Suripto Di Belakang Ini Ada Nomor Telepon Beliau Silahkan Gugat Beliau Siapa Beliau Beliau Adalah Duta Dari Agama Hindu Untuk Negara Nepal India Fatikan Roma Beliau Sekarang Menjabat Sebagai Sekretaris PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia Anda Baca Dalam Buku Beliau Selamatan Surtanah Selamatan Geblak Hari Pertama Nelung Dinok Mitung Dinok Matang Pulau Dinok Nyatus Dinok Mendak Pisan Mendak Pindu Nyewu Itu Berasal Dari Agama Hindu Bahkan Beliau Dengan Berani Mengatakan Nilai Hindu Sangat Kuat Mempengaruhi Budaya Jawa Yang Maksudnya Di dalam Kandungan Juga Diatur Dengan Aturan Agama Hindu Ada Telonan Ada Tingkepan Di Solo Ini Apakah Juga Ada Telonan Tingkepan Ayah Bunda Kok Banyak Sudah Tahu Dasarnya Di Media Hindu Jelas Bukan Media Islam Jelas Media Hindu Anda Baca Filosofis Upacara Nyewu Seribu Hari Di Banyuwangi Jelas Kan Media Hindu Kalau Anda Belum Puas Lagi Anda Buka Kitab Samaweda Alaman 373 Ayat Yang Pertama Ada Buka Samaweda Alaman Ini Kitabnya Samaweda Alaman 373 Ayat Yang Pertama Ayatnya Berbunyi Pratias Pratias Pipi Sate Kwi Kwi Ani Widuse Bahra Arang Gaya Maya Cik 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 Pratias Sada Dwen In Nara Anda Belum Puas Lagi Belum Yakin Masih Nengkel Baca Samaweda Samhita Buku 1 Bagian 1 Alaman 20 Purwajikah Pratakah Pratakah Pramuridiyah Resi Barawajah Medan Titi Sudi Purumuti Tayur Wantara Maweda Dewata Agni Candera Gayatri Ayatnya Agna Ayahi Wite Grano Ham Yaditai Niotastasi Barnisi Agni Sudah Saya Scan Silahkan Anda Baca Sendiri Disitu Dipaparkan Dengan Jelas Ayah Bunda Bahwa Lakukanlah Pengorbanan Kepada Orang Tuamu Lakukanlah Kirim Doa Kepada Orang Tuamu Di Hari Pertama Ketiga Ketujuh Empat Puluh Ternyata Mendak Bisan Mendak Bindu Nyewu Jelas Itu Kalau Anda Masih Belum Puas Lagi Saya Menulis Buku Disediakan Di Panitia Kemungkinan Di Depan Saya Beri Judul Mu'alaf Mengugat Selamatan Saya Paparkan Tidak Kurang 200 Dalil Ayah Bunda Tapi Dari Weda Semua Saya Paparkan Itu Di Dalam Buku Tulisan Saya Ini Sudah Saya Scan Bapak Ibu Sekalian Ini Kitabnya Sama Weda Ini Rujukan Rujakan Dalam Bahasa Kita Adalah Kitab Tafsir Kenapa Apa Dasar Dasar Yang Lain Dasar Yang Lain Di Dalam Agama Saya Bahwa Umat Hindu Meyakini Rukun Iman Hindu Yang Dibernama Panca Serada Panca Artinya Lima Serada Artinya Rukun Iman Yang Harus Diakini Yang Pertama Percaya Adanya Sang Yang 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 Kedua Percaya Adanya Rah Luhur Yang Ketiga Percaya Adanya Karma Pala Yang Keempat Percaya Adanya Samshkara Atau Manitis Yang Kelima Percaya Adanya Moksa Panca Serada Ini Mempunyai Rukun Ayah Bunda Rukun Yaitu Panca Yatnya Panca Artinya Lima Yatnya Artinya Lima Macam Selamatan Yatnya Tulisannya Yajna Ayah Bunda Tapi Membacanya Yatnya Yang Pertama Adalah Dewa Yatnya Dewa Yatnya Itu Selamatan Yang Ditujukan Kepada Ida Sang Yang Widiwasa Atau Dalam Bahasa Yang Lain Memetri Bopo Koso Ibu Pertiwi Yang Kedua Yaitu Selamatan Pitrayatnya Pitrayatnya Itu Yang Artinya Dalam Bahasa Indonesia Yaitu Selamatan Yang Ditujukan Kepada Leluhur Leluhur Saat Itu Melakukan Selamatan Tapi Hadiahnya Dihadiahkan Kepada Leluhur Yang Ketiga Yaitu Selamatan Manusia Yatnya Dalam Bahasa Kita Yang Artinya Selamatan Yang Ditujukan Pada Hari Kelahiran Biasanya Di kampung Kampung Selamatan Hari Kelahiran Tapi Di kota Tidak ada Selamatan Hari Kelahiran Biasanya Ulang Tahun Kalau Masih Tujuh Tahun Lilinnya Tujuh Kalau Sepuluh Tahun Lilinnya Sepuluh Sampai Usia Tujuh Tahun Tetap Diulang Tahuni Lilinnya Tujuh Puluh Orang Tuanya Suruh Niup Satu Persatu Setelah Ditiup Lilin Tujuh Puluh Mati Semua Orang Nya Mengembuskan Nafas Yang Terakhir Yang Keempat Yaitu Selamatan Resiatnya Selamatan Yang Ditujukan Kepada Guru Kirim Doa Yang Ditujukan Kepada Guru Ini Kalau Di dalam Agama Saya Biasanya Selamatan Yang Diadakan Di Danyangan Danyangan Atau Di Punden Tapi Kalau Di Kota Tidak Ada Yang Namanya Danyangan Atau Punden Tapi Lebih Ngetrend Sekarang Selamatan Khaul Memperingati Kiainya Telah Meninggal Dunia Jawab Dengan Jujur Anda Sudah Pernah Mengetahui Dasarnya Ketika Ketika Kiai kita Meninggal Dunia Terus Diselam Dikhaul Rasul Rasulullah Mempunyai Istri Ibu Khatijah Yang Kaya Raya Istri Rasul Kaya Raya Pernah Ibu Khatijah Itu Dikhauli Ayah Bunda Pernah Menemukan Dasarnya Tidak Ada Ayah Bunda Yang Terakhir Yaitu Selamatan Budayatnya Selamatan Yang Ditujukan Kepada Hari Kebaikan Biasanya Ini Kalau Di kalangan Masyarakat Islam Selamatan Menjelang Bulan Suci Ramadan Jadi Yang Namanya Selamatan Unggahan Selamatan Megengan Disini Apa Juga Ada Selamatan Megengang Itu Ayah Bunda Ada Kita Bisa Menyimpulkan Ayah Bunda Kalau Di Dalam Agama Hindu Melakukan Selamatan Kalau Umat Islam Tidak Melakukan Selamatan Tapi Melakukan Sodakoh Sodakoh Itu Dengan Selamatan Kira-kira Sama Tidak Bunda Sodakoh Dengan Selamatan Sama Tidak Bunda Tidak Sama Selamatan Itu Dilakukan Pada Hari Nasnya Hari Kematian Orang Tuanya Atau Leluhurnya Hari Pertama Sampai Seribu Kalau Saat Hari Itu Anda Tidak Punya Uang Anda Tidak Punya Harta Wajib Utang Kepada Tetangga Betul Tidak Tapi Kalau Sodakoh Tidak Seperti Itu Ayah Bunda Sodakoh Itu Kita Keluarkan Di Saat Kita Punya Rezeki Yang Cukup Ya Ada Kelebihannya Kita Keluarkan Kita Berikan Kepada Saudara Kita Yang Membutuhkannya Itu bedanya Sodakoh Dengan Selametan Sekarang Di kalangan Masyarakat Kita Tidak Ada Yang Mau Mengatakan Saya Lagi Selametan Tidak Mau Saya Lagi Sodakoh Hari Tujuan Tujuan Mengirim Leluhur Saya Kena Pitra Ayat Saya Lagi Sodakoh Kenapa Anda Sodakoh Ini Saya Memperingati Hari Kelahiran Saya Saya Mau Sodakoh Apa Tujuan Anda Saya Mau Megengan Terpaut Dengan Ajaran Ajaran Agama Hindu Yang Benar Itu Saat Kita Melakukan Sodakoh Itu Menjelang Bulan Suci Ramazan Atau Di Bulan Suci Ramazannya Ayah Bunda Di Bulan Suci Ramazan Kapan Anda Memberikan Kepada Saudara Saudara Kita Menjelang Mau Berbuka Puasa Itu Yang Benar Ayah Bunda Begitu Bagi Orang Yang Beragama Hindu Ini Bagi Orang Yang Beragama Hindu Punya Keyakinan Bila Orang Yang Tidak Diselameti Dia Akan Di Peralina Hidup Kembali Kedalam Dunia Bisa Berwujud Menjadi Hewan Atau Bersemayam Di Pohon Pohon Makanya Kalau Anda Kebali Banyak Pohon Yang Dikasih Kain Kain Itu Karena Mereka Meyakini Rohnya Ada Di Pohon Itu Dan Juga Bersemayam Di Barang Barang Yang Bertuah Termasuk Keris Jimat Dan Sebagainya Makanya Di Dalam Agama Saya Setiap Hari Sukra Umanis Sukra Itu Jumat Umanis Itu Lagi Biasanya Kerisnya Atau Jimatnya Diberi Sajen Sajen Diberi Minuman Kopi Itulah Itulah Alasannya Kenapa Mereka Melakukan Sajen Sajen Di Masyarakat Kita Juga Seperti Itu Ketika Mereka Punya Yang Namanya Keris Jimat Setiap Malam Jum'a Lagi Juga Diberi Bunga Diberi Sajen Sajen Ini Bagi Mereka Yang Tidak Menurut Selamat Yang Mau Melakukan Selamat Langsung Tiketnya Masuk Kedalam Surga Itu Bagi Orang Yang Beragama Hindu Ini Prosesnya Dari Dari Kecil Dewasa Bisa Kembali Kepada Tuhannya Bahkan Yang Sudah Tua Bisa Menjadi Seorang Dewa Di depan Sudah Saya Sampaikan Sama Weda Pratih Asmai Bepi Sati Kekwan Widusi Bahra Arang Kaya Maya Cimui Pratih Sada Dua Ninara Sama Weda Sam Hita Buku Satu Bab Satu Bagian Satu Alaman Dua Puluh Perwajika Prataka Prataka Pramuriti Arsi Barawajah Medan Tinti Sudipur Muti Tahir Wantara Mawada Dewata Anicandra Gayatri Ayat itu Bertentangan Dengan Al-Quran Ayah Bunda Karena Di dalam Al-Quran Surat Azari Ayat Yang 57 Allah Telah Berfirman Aku Tidak Mengendaki Rizki Sedikitpun Dari Mereka Dan Aku Tidak Mengendaki Supaya Mereka Memberiku Makan Dijelaskan Lagi Surat Al-Anam Ayat Yang Ke 14 Apakah Tuhannya Orang Hindu Minta Makan Coba Kita Lihat Ini Kitab Bagawat Kita Anda Lihat Tuhannya Orang Yang Beragama Hindu Lagi Minum Ini Tuhan Lagi Apa Makan Bumbur Angat Nah Ini Yang Penting Yang Perlu Bapak Ibu Lihat Lagi Yang Di Tengah Ini Ada Tumpeng Yang Dibikin Rebutan Ini Tumpeng Nanti Kita Lihat Apa Yang Dimaksud Tumpeng Itu Disini Juga Terlihat Di Depan Dewa Brahma Disitu Ada Sajen Ada Pisang Ambon Ternyata Dewa Brahma Juga Duyan Pisang Ambon Ini Sebagai Dasarnya Bagi Orang Yang Beragama Hindu Kalau Dia Tidak Melakukan Selamatan Maka Dewa Asura Akan Marah Besar Dewa Asura Akan Mendatangkan Balak Dia Akan Membunuh Manusia Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Dan Dewa Asura Ini Di Dalam Masyarakat Islam Tidak Disebut Dewa Asura Ayah Bunda Tapi Diganti Dengan Sebutan Bedoro Anak Untang Anting Harus Diruat Karena Takut Bedoro Sendang Kapit Pancuran Harus Diruat Karena Takut Bedoro Rabi Ngalur Ngalur Gak Wani Bergani Wedi Karo Bedoro Bedoro Dewani Agama Hindu Lelah Apa Samen Agama Islam Kok Wedi Pertanyaan Yang Kelima Apakah Anda Kenal Dengan Ini Ayah Bunda Kenal Ayah Bunda Kira-kira Kalau Ini Bukan Gambar Ini Kenyataan Sehabis Kajian Ini Nanti Kita Makan Bersama Kira-kira Enak Tidak Ayah Bunda Ayah Bunda Mengatakan Enak Kalau Saya Mengatakan Tidak Enak Kenapa Konsep Di dalam Agama Hindu Di dalam Kitab Manawa Dharma Sastra Weda Semerti Disebutkan Bagi Orang Yang Berkasta Sudra Yang Tidak Bisa Membaca Kalimat Syahadat Om Swastiastu Om Awik Namastu Ekam Eva Adityam Brahman Surit Tidak Sahadatnya Itu Surit Tidak Ya Bunda Semerti Dikatakan Cukup Membikin Tumpeng Tumpeng Itu Bentuknya Adalah Segitiga Segitiga Yang dimaksud Disini Adalah Trimurti Tiga Manifestasi Idha Sang Yang Widwasa Dewa Brahma Wisnu Dan Dewa Siwa Dan Umat Hindu Mengatakan Barang Siapa Yang Sudah Membikin Tumpeng Berarti Dia Sudah Beragama Hindu Kira-kira Ucapan Saudara Kita Itu Bisa Terjadi Tidak Ada Imbas Tidak Imbas Tidak Sama Kita Rasulullah Telah Bersabda Mantasab Bahabi Kaumin Bahwa Min Barang Siapa Yang Bertasabuh Menyerupai Suatu Kaum Maka Dia Termasuk Golongannya Loh Saya Mau Tasakuran Saya Mau Syukuran Bagaimana Kalau Seperti Ini Tidak Boleh Bikin Tumpeng Tidak Boleh Anda Tidak Usah Tasabuh Kepada Orang Yang Beragama Hindu Tidak Usah Bikin Tumpeng Tapi Anda Ratakan Saja Bisa Bisa Anda Taruh Di Piring Bisa Anda Taruh Di Kotak Makan Ini Apakah Juga Enak Ya Bunda Enak Tidak Ini Sambil Kok Gragas Sabang Sabang Coba Ini Langsung Kita Ambil Di Desa Dari Orang Yang Beragama Hindu Tolong Dibandingkan Yang Ini Dengan Yang Ini Sama Anda Ayah Bunda Jawab Dengan Jujur Yang Ini Dengan Yang Ini Sama Anda Ayah Bunda Kira Kira Yang Pakai Kopya Ini Beragama Islam Ata Hindu Masa Wang Hindu Kayak Kopya Kayak Ngon Nurek Ini Saudara Kita Ayah Bunda Coba Anda Baca Ini Terjadi Juga Di Di Mana Tiklaten Ayah Bunda Anda Lihat Budaya Jawa Hanya Tinggal Sejarah Bila Orang Jawa Keluar Dari Agama Hindu Budaya Jawa Hanya Tinggal Sejarah Bila Orang Jawa Keluar Dari Agama Hindu Tadi Ketika Saya Bertanya Kepada Ayah Bunda Ayah Bunda Saya Tanya Katanya Kenapa Anda Melakukan Itu Karena Mengikuti Nenek Moyang Betul Seperti Itu Coba Anda Baca Surat Al-Baqarah Ayah 170 Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Ikutilah Apa Yang Telah Diturunkan Allah Mereka Menjawab Tidak Kami Hanya Mengikuti Apa Yang Telah Kami Dapati Dari Perbuatan Nenek Moyang Kami Ada Juga Al-Ma'idah Ayat Yang 104 Bisa Anda Buka Kalau Anda Pernah Membaca Buku Yang Saya Tulis Mu'alaf Mengugat Selamatan Maka Anda Bisa Merasakan Betapa Mudahnya Beramal Soleh Bersodakah Baik Orang Yang Kaya Maupun Orang Yang Miskin Bahkan Di Dalam Media Hindu Ini Dituliskan Gubernur Bali Keluhkan Proposal Ritual Ritual Milyaran Rupiah Umat Hindu Di Jemberana Bali Menurun Jumlahnya Gara-gara Sulit Mencari Janur Gara-gara Tidak Mampu Melakukan Selamatan Dia Pindah Agama Masuk Agama Islam Gara-gara Dia Tidak Mampu Beli Janur Tidak Mampu Melakukan Selamatan Dia Pilih Masuk Agama Islam Karena Islam Tidak Pernah Ditekan Anda Hari Ini Tidak Bisa Soda Harus Bisa Anda Harus Utang Kepada Tetangga Itu Bukan Ajaran Islam 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 Tidak Ada Paksaan Seperti Itu Kalau Anda Mampu Keluarkan Soda Anda Kalau Tidak Anda Anda Belum Mampu Atau Anda Tidak Punya Anda Justru Wajib Menerima Soda Kau Loh Penak Loh Aku Ngomong Ngomong Samen Kau So Hebi Keyakinan Di Dalam Masyarakat Loh Keluarga Saya Kalau Tidak Diselam Keluarga Saya Kalau Tidak Dikirim Doa Rohnya Orang Tua Kita Kan Bisa Gentayangan Anda Percaya Kalau Orang Tua Kita Tidak Diselam Tidak Dikirim Doa Satu Hari Sampai Seribu Hari Rohnya Bisa Gentayangan Ya Bunda Percaya Kalau Kalau Anda Tidak Tidak Percaya Waktu Meninggalnya Orang Tua Anda Di Belakang Rumah Ada Suara Mak Kelodak Itu Suara Apa Ya Bunda Alhamdulillah Waalaikum Salam Ayah Pun Ganggu Anak Putu Nih Kalau Anda Membutuhkan Dalil Bahwa Roh Yang Tidak Diselamati Dan Dikirim Doa Satu Hari Sampai Seribu Hari Itu Rohnya Gentayangan Anda Buka Kitab Siwasasana Alaman 46 47 Cetakan Tahun 1979 Ini Ada Dasarnya Di Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar Ayat Yang Ke 42 Allah Telah Menjelaskan Allah Memegang Jiwa Orang Ketika Matinya Dan Memegang Jiwa Orang Yang Sebelum Matinya Di Waktu Tidurnya Maka Dia Tahan Jiwa Orang Yang Telah Dia Tetapkan Kematiannya Dan Dia Lepaskan Jiwa Yang Lain Sampai Waktu Yang Ditetapkannya Maksudnya Orang Yang Mati Itu Rohnya Ditahan Oleh Allah Sehingga Tidak Dapat Kembali Ketubuhnya Dan Orang Yang Tidak Mati Hanya Tidur Saja Rohnya Dilepaskan Lagi Berarti Suatu Kebohongan Yang Besar Bahwa Di Kalangan Masyarakat Kita Kalau Ada Orang Membaca Surukalan Dengan Tahu Tidak Surukalan Rasulullah S.A.W. Anda Percaya Kalau Rohnya Rasulullah S.A.W. Dibacakan Itu Akan Hadir Anda Buka Surat Azumar Tadi Ya Anda Buka Surat Azumar Yang 42 Sebagai Barang Bukti Lagi Bahwa Ketika Rasulullah S.A.W. Isra Mirats Di Langit Pertama Ketemu Dengan Ruhnya Nabi Adam Di Langit Kedua Ketemu Ruhnya Nabi Isa Sampai Ketemu Ruhnya Nabi Nabi Ibrahim Kok Bisa Ketemu Karena Ruhnya Itu Ditahan Oleh Allah S.W.T Ada Nggak Potensi Untuk Balik Lagi Ke Dunia Tidak Ada Ya Bunda Karena Ayatnya Fayum Sikul Latih Kudu Alay Hal Maut Maka Dia Tahan Jiwa Orang Yang Telah Ditetapkan Kematian Lalu Bagaimana Ajaran Umat Islam Bahwa Kalau Kita Disuruh Orang Tua Kalau Kita Tidak Mau Berarti Kita Anak Yang Buraga Maka Anda Buka Surat Yang 31 Ayat Yang 15 Di Dalam Ayat Ini Allah Jelaskan Dan Jika Kedua Orang Tuamu Memaksakan Mempersekutukan Dengan Aku Sesuatu Yang Tidak Ada Pengetahuan Yang Tidak Ada Perintahnya Maka Kamu Jauhi Dia Jangan Kau Ikuti Walaupun Itu Kedua Orang Tuamu Tapi Kamu Tetap Berhubungan Baik Dengan Mereka Pertanyaan Yang Terakhir Setelah Saya Paparkan Tadi Dengan Jelas Dengan Gamblang Saya Ingin Bertanya Kepada Ayah Bunda Anda Apakah Pernah Diundang Dalam Acara Satu Hari Tiga Hari Tujuh Hari Empat Puluh Hari Seratus Hari Mendak Pisan Mendak Pindu Nyewu Apakah Pernah Ayah Bunda Berapa Kali Ayah Bunda Kok Tidak Terhitung Tuh Ayah Bunda Apakah Anda Pernah Dipaksa Mengadiri Acara Itu Ayah Bunda Anda Dipaksa Jadi Yura Dipaksa Loh Pak Pak Saya Kan Diberi Undangan Kan Pak Kalau Diberi Undangan Itu Kan Wajibnya Datang Kalau Saya Anda Datang Berarti Kan Berdosa Kalau Anda Diberi Undangan Saratnya Itu Undangan Itu Anda Baca Dulu Ya Anda Baca Dulu Kalau Ini Anda Baca Acaranya Walimahan Walimahan Ajaran Islam Bukan Anda Datang Dak Oh Acaranya Akekawan Akekawan Ajaran Islam Anda Datang Dak Oh Acaranya Seratus Harian Anda Datang Dak Ayah Bunda Anda Datang Tidak Kira-kira Ayah Bunda Ketika Kita Diundang Kita Mendatangi Acara Itu Kira-kira Boleh Dak Ayah Bunda Jawabannya Ada Dua Ayah Bunda Kita Boleh Datang Dan Kita Juga Tidak Boleh Datang Kita Boleh Datang Dengan Catatan Bertujuan Untuk Berda'wah Ya Jelas ya Tujuan kita Untuk Berda'wah Bukan Bersilat Ruhrim Karena Silat Ruhrim Sudah Diatur Oleh Allah Dan Rasulnya Tujuan Kita Berda'wah Karena Tujuan Kita Untuk Berda'wah Sampaikan Kepada Yang Punya Hajat Yang Ada Disitu Pak Bu Saya Sudah Ngaji Kebetulan Yang Ngaji Itu Mantan Pendeta Dari Agama Hindu Satu Hari Sampai Seribu Hari Seperti Ini Bukan Ajaran Islam Bu Ini Adalah Ajaran Agama Hindu Itu Boleh Anda Datang Anda Berani Tidak Ayah Bunda Menyampaikan Seperti Berani Tidak Ayah Bunda Kalau Anda Tidak Berani Anda Tidak Usah Datang Setelah Anda Mendengarkan Apa yang Saya Sampaikan Ada Pendapat Dari Masyarakat Masyarakat Kita Kalau Kita Datang Kan Juga Bisa Mendoakan Orang Tua Kita Mendoakan Leluhur Kita Kan Berarti Kan Baik Mendoakan Orang Tua Leluhur Mungkin Di Solo Juga Punya Seperti Itu Kalau Kenyataannya Itu Benar Pendapat Anda Itu Benar Tentu Sudah Dilakukan Oleh Rasul Dengan Para Sohabat Kira-kira Rasulullah Itu Dengan Kita Pinter Mana Ya Bunda Kalau Anda Mengatakan Pinter Saya Pinter Kita Loh Dek Nopo Rasulullah Dek Dibudu Ya Bunda Setelah Anda Tahu Dasar Dari Kedua Sisi Agama Besar Ini Kira-kira Setelah Dalam Habis Kajian Ini Anda Nanti Berani Tidak Menyampaikan Di Dalam Masyarakat Kalau Yang Seperti Itu Adalah Ajaran Hindu Berani Tidak Berani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Pada Surat Ataubah 111 Sesungguhnya Allah Telah Membeli Dari Orang-orang Mumin Diri Mereka Harta Mereka Dengan Jaminan Surga Resiko Kita Dikucilkan Di Masyarakat Kita Dibenci Di Dalam Masyarakat Resiko Tapi Jangan Lupa Resiko Itu Dibeli Oleh Allah Dengan Jaminan Surga Jadi Kalau Kita Tidak Berani Melakukan Dengan Alesan Ewoh Pak Ewoh Dengan Tetangga Tidak Enak Sama Tetangga Anda Berarti Belum Mampu Menerima Resiko Saya Resiko Tidak Enak Sama Tetangga Karena Istrinya Baru Saya Garong Itu Pantes Gitu Tapi Kalau Tidak Enak Gara Gara Kita Menegakkan Al-Quran Dan Asuna Jangan Lupa Bunda Al-Quran Dan Asuna Itulah Petunjuk Bagi Kita Kalau Kita Kepengen Selamat Di Dunia Sampai Di Akhiran Nanti Sudah Sampai Disini Mungkin Sebelum Saya Tutup Ada Ada Beberapa Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Saya Berkaitan Dengan Materi Yang Sudah Saya Sampaikan Saya Harapkan Anda Bertanya Tentang Ajaran Hindu Bukan Bertanya Dasar Al-Quran Maupun Al-Hadisnya Karena Yang Paham Adalah Anda Sendiri Silahkan Itu Tadi Terawah Dari Ustad Abdul Ayus Banyak Yang Kesendir Bukan Maksud Menyendir Tapi Kenyatanya Seperti Itu Dan Semoga Menambah Kekuatan Kita Untuk Memeluk Dinil Islam Amin Baik Saya Beri Kesempatan Untuk Bapak Ibu Dua Penanya Dulu Satu Ikhwan Satu Akhwat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Mendengar Hal ini Saya Bertiksi Mas Ali Dengan Hal-hal Yang ada Dalam Kehidupan Di Masyarakat Terutama Di Masyarakat Saya Ini Asal Saya Dari Bekasi Ternyata Apa Yang Dikatakan Oleh Beliau Ustadz Abdul Ajis Ternyata Memang Di Dalam Kehidupan Kita Masyarakat Islam Metabinnya Memang Sama Sama Agama Hindu Dan juga Mereka Di Masyarakat Tentang Kepercayaan Mereka Pada Ruhuruh Harus Seperti Agama Hindu Juga Mempercaya Seperti Itu Yang Saya Pertanyakan Apa Asal Usul Antara Masyarakat Indonesia Dengan Agama Hindu Nah Itu Mungkin Asal Usulnya Kesamaan Itu Mungkin hanya ini dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dari Masyawa Dari Ahmad Yono Ahmad Yono Nama saya Ibu Mariatun Dari Dari Sawit Biyolali Di Masyarakat Saya Kebiasaan Mengadakan Pengajian Atau Yasinan Yang dimulai Dengan Mengadakan Ngirim Kepada Orang tua Atau Sana Saudara Yang Dihususkan Ila Khadarotin Nabil Mustafa Atau Khususun Ila Abdul Khadarotin Jailani Bagaimana Menurut Bapak Kalau memang ini Boleh Atau Tidak Alhamdulillah Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mariatun Terima kasih Mungkin langsung dijawab Ustaz silahkan Terima kasih Atas pertanyaan Pertanyaan Yang pertama Jadi Ayah Bunda Agama Hindu Itu Munca pertama Di Lembah Sungai Indus Yang mana Keyakinannya Itu adalah Animisme Dan Dinamisme Setelah 300 tahun Kemudian Di Lembah Indus Dimasuki oleh Bangsa Arya Samad Yang Menyembah Sapi Siapa Dia Dia Orang-orang Yang Murtad Menjadi Kaumnya Nabi Musa Akhirnya Penyembah Sapi Datang Ke Lembah Sungai Indus Dan Disitulah Hubungan Orang Bangsa Arya Sama Dengan Bangsa Lembah Indus Semakin Agrab Terciptalah Kitab Yang pertama Kali Yaitu Kitab Rikweda Kitab Tertua Di dalam Agama Hindu Jadi Jelas Bangsa Arya Itu adalah Orang-orang Yahudi Orang Yahudi Jika menyembah Sapi Itu Terus Kapan Hindu Itu Masuk Ke Indonesia Di Abad Yang Kedelapan Ada Resim Markadeng Buku Teran Sidi Marta Dan Sebagainya Itu Pertanyaan Yang Pertama Kalau Pertanyaan Yang Kedua Kayaknya Lebih Faseh Saya Jadi Kalau Saya dulu Pernah Belajar Juga Tawasul Tawasul Seperti Itu Ilah Khadariyatin Nabi Mustafa Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ala Alihi Wa Aswajihi Wazuryatihi Lahum Fatiha Bi Nilai Ta'ala Wabishyafati Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wabikaramati Syahadul Qadir Jir Radillahu Anhu Lahum Fatiha Fasen Tak Ayah Bunda Cucur Kulosien Tukang Ngoten Iku Karena Sampai Saat ini Saya Belum Pernah Menemukan Dalilnya Dasarnya Sementara Saya Ini Berhenti Dulu Saya Diundang Juga Nggak Mau Disuruh Ngimami Juga Nggak Mau Kenapa Ku Khawatir Penyakit Kulau Kumat Malih Bagaimana Dengan Keterkaitan Satu hari Sampai Seribu hari Itu Yang Dibacakan Surat Yasin Surat Al-Falak Anas Bahkan Doanya Menurut Pandangan Islam Jadi Bapak Ibu Sekalian Surat Yasin Khak Dari Allah Surat Ikhlas Surat Falak Khak Dari Allah Rabbana Atina Fitunya Khasana Wafila Kharti Khasana Wakina Adha Banar Khak Ayatnya Allah Tapi Balaupun itu Khak Dari Allah Anda Bacakan Di acara Satu Hari Tujuh Hari Empat Puluh Hari Seratus Hari Mendapisan Mendapidon Nyebu Tadi Sudah Saya Buktikan Dengan Jelas Bahwa Satu Hari Sampai Seribu Hari Itu Miliknya Orang Agama Hindu Anda Telah Mencampur Adokan Antara Yang Khak Dengan Yang Batil Anda Telah Mencampur Adokan Antara Ajaran Hindu Dengan Ajaran Agama Anda Telah Mencampur Adokan Antara Ajaran Hindu Dengan Ajaran Agama Allah Mengingatkan Wala Talbisul Khak Bil Batili Wat Taktumul Khak Wa Antum Ta'lamun Dan Janganlah Engkau Campur Adokan Antara Yang Khak Dengan Yang Batil Dan Janganlah Engkau Sembunyikan Yang Khak Itu Sementara Engkau Mengetahui Umat Islam Semuanya Sadar Oh Ini Tidak Ada Dasarnya Iya Tidak Ada Dasarnya Tapi Ada Keperluan Lain Mohon Maaf Kalau Di Zaman Para Sohabat Amr Bin Yasir Itu Demi Membela Kalimat La Ilaha Ilallah Keluarganya Sampai Dibunuh Keluarganya Disiksa Itu Demi Mempertahankan Kalimat La Ilaha Ilallah Tapi Zaman Sekarang Sudah Berbeda Ya Bunda Baca La Ilah Ilallah Pulang Dikasih Berkat Pulang Dikasih Sangu Betul Tidak Oh Semen Tekang Nunu Coba Kita Buka Surat Al-Ma'idah Ayat Yang Ketiga Hari Ini Telah Kusempurnakan Agamamu Tidak 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 Cacat Tidak Agama Islam Sempurna Dan Kuridai Islam Itu Sebagai Agamamu Jadi Bagi Anda Beragama Kristen Hindu Buddha Kalau Anda minallah waridwana mencari karunia dan riza Allah subakanahu wa ta'ala bagaimana kita akan mendapatkan ridhanya Allah kalau hidup kita tidak menurut aturan-aturan dari Allah subakanahu wa ta'ala tak bisa ayah bunda ada lagi pertanyaan saya abu rois dari klaten saya membaca dalam kitab al-iman dalam kitab itu menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu secara tersirat juga dicantumkan dalam kitab sama Weda pertanyaan saya menurut Ustadz yang telah menguasai kitab sama Weda dan sebagainya apakah memungkinkan dulu ada Nabi yang hak yang ajarannya sebagian dimasukkan dalam kitab sama Weda karena memang kenyataannya Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para Nabi dan sebagai Nabi terakhir dan itu kok bisa masuk dalam kitab sama Weda apakah mungkin dulu ketika awal-awal Hindu agama Hindu itu ada itu ada Nabi yang hak namun ajarannya diselewengkan dan sebagian masuk dalam kitab sama Weda itu terima kasih ya ini dari Ummu Atikah ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Apa filosofi film anak-anak Krishna di TV dan tolong diberikan penjelasan agar sebagai orang tua bisa menasehati anak-anak dan ibu-ibu tentang bahaya terselubung film tersebut Jazakallah khair ya demikian Ustadz pertanyaan dari Ummu Atikah silahkan Ustadz Abdul Ayis sedikit saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab kita dalam negeri kita Indonesia ini biasanya masyarakat kita dalam kolongan dua kolongan yang besar terutama dari Nahdlatul Ulama juga dari Muhammadiyah kalau kita kembalikan pada sejarah sebenarnya Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu pedomannya sama kalau Anda tidak percaya Anda buka Muhammadiyah Muktamar Nahdlatul Ulama Rabiul Thani 1926 Lajnah Ta'if Ban Nasr LTNNU Jadim dalam problematika hukum aktual Islam Gaya Hashim Ashari mengambil hukum dari Imam Syafi'i na'amma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i indal ahli mayid wa sun'id to'ami minal bida'il mungkaroth alati wuthabu alamang iha tidak usah di terjemahkan Bapak Ibu ya tidak usah di terjemahkan Bapak Ibu ngerti kan iya berkumpul di dalam keluarga mayid mulai satu hari tujuh hari sampai seribu hari itu adalah bid'ah mungkaroth bid'ah yang diingkari agama haram jelas itu Anda buka kitab al-um dalam syarah bid'ah syarah ia natut talibin yang Anda buka jelas itu disitu tidak tertulis bid'ah khasanah ayabullah namun di dalam masyarakat kita tidak semua bid'ah itu dolalah bid'ah itu ada yang khasanah padahal jelas itu adalah bid'ah dolalah masyarakat kita kebanyakan mengaku pengikutnya Imam Syafi'i tapi tidak pernah mengerti apa yang dibawa misi yang dibawa oleh Imam Syafi'i bahkan kitab al-um sampai detik ini loh belum tahu itu mau ngomong pengikuti Imam Syafi'i jadi yang dari nahdatul ulama yang dari mukhamah dia semuanya sama setuju dengan yang dibawa oleh Imam Syafi'i dalam kitab al-um tadi namun setelah muktamar itu muktamar itu masih sukhih ayah bunda sampai detik ini belum ada yang mencabut itu sampai di Surabaya itu pendomannya dari Imam Syafi'i tapi setelah sampai di Solo kok berubah ayah bunda baik itu sebagai penjelasan lanjut terus tadi Bapak menanyakan tentang Rasulullah di dalam kitab beda benar ayah bunda kalau nanti diberi saya diberi kesempatan akan saya paparkan dengan jelas bahwa Allah itu mengutus nabi sebanyak berapa ayah bunda seratus dua puluh empat ribu nabi tapi Rasulnya cuma dua puluh lima Rasul dari beberapa nabi itu yang terakhir di dalam kitab Bawisa Purana ada seorang resi yang mengatakan oh Raja engkau jangan datang kepada orang bodoh itu aku dengan anugerah ini wahyu ini akan bisa mensucikan engkau nanti akan ada Arya Dharma akan tampil kepada di muka bumi ini siapa yang dimaksud Arya Dharma yang dimaksud Arya Dharma adalah nabi kita rasul kita rasul ciri-cirinya rambutnya tidak di kuncir biasanya orang itu kan rambutnya di gelung di belakang itu ciri yang berikutnya dia akan memelihara jengkot dan mencukur kumis luar biasa Bapak Ibu sekarang dia akan memakan apa saja kecuali daging babi diterangkan dengan jelas sampai akhirnya dia akan membawa kitab yang abadi kitab yang bisa dibuktikan di dalam kehidupan ini sampai di akhirat nanti disitu tidak tertulis bahwa itu adalah kitab weda saya juga menulis tentang kerosuran Muhammad di dalam kitab weda insyaAllah bukunya sudah ada Bapak Ibu sekalian kalau memang ingin mendalami sampai saya sekena ya Bunda dari bahasa sang sekretnya itu saya kotak-kotak yang menandakan itu artinya adalah nabi kita bisa anda buktikan di dalam kitab aslinya atau anda lihat di dalam buku tulisan saya lebih dari empat lembar itu yang menunjukkan dalil-dalil tentang kerosuran Muhammad kalau ciri-cirinya banyak sekali ya tidak kurang dari 30 ciri tentang ciri kerosuran Muhammad termasuk beliau adalah yatim piatu itu tentang kerosulan Muhammad di dalam kitab weda terus saya dapatkan data dari mana saya bekerja sama dengan Ustadz Profesor Dr. Zakir Next dari India jadi beliau selalu mengirimi beberapa email juga kitab-kitab suci dari India akhirnya bisa saya susun itu bapak ibu sekalian jawaban saya terus bagaimana pendapat tentang film Krishna nah ini tugas kita ayah bunda sebagai orang tua itulah tujuan orang-orang di luar Islam untuk mencuci otak anak-anak kita itu tujuan mereka jadi bagaimana supaya anak-anaknya umat Islam ini sejak kecil punya keyakinan keyakinan seperti seperti halnya di dalam kartun Krishna itu harapannya seperti itu itu bukan sekedar film kartun ayah bunda itu benar-benar terbukti ya terbukti semua yang ada di dalam naskah film kartun itu diambil dari kitab weda ya sepertilah kenyataannya di dalam keyakinan agama Hindu bahwa dewa itu bisa menjadi seorang anak kecil dia bisa mengendalikan dunia seperti halnya keyakinan keyakinan masyarakat kita katanya ini ada titisan nyambahi ini titisan wali songo dan sebagainya sama ya bunda kalau kita kaitkan dengan ajaran-ajaran agama Hindu ada lagi pertanyaan ini mungkin pertanyaan terakhir ini sudah ada tulisan dari Joko Susilo yang ada di Sukoharjo mungkin pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu pertanyaannya gini apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara coba diulangi apakah benar para wali dahulu mengganti doa Hindu dengan doa Islam dalam semua upacara silahkan saya tidak berani menjawabnya ayah bunda jujur ya apakah benar para wali dahulu mengganti dengan ayat-ayat Al-Quran saya tidak berani menjawabnya pertama saya tidak berani mempertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat dan saya pun juga belum menemukan sejarah-sejarah bahwa para wali songo itu mengadopsi ajaran agama Hindu saya belum pernah tahu dasarnya karena keterbatasan saya mungkin kalau anda pernah punya buku atau membaca sejarah-sejarah insyaallah saya membutuhkannya saya tidak mau melecehkan para pejuang-pejuang kita kalau memang itu adalah benar tentu bapak ibu sekalian kita menyadari pada saat itu Islam di negeri kita ini masih minoritas yang mayoritas agama Hindu tapi sekarang kebalik Hindu sekarang itu minoritas yang mayoritas adalah agama Islam kita sebagai generasi penerus yang meneruskan perjuang-perjuang ulama kita mari kita kobarkan perjuangan kita untuk membangun menekatkan kebenaran kenapa dengan menyampaikan yang benar adalah benar yang batil adalah batil kita akan bisa mampu merasakan bahwa Islam ini bukan sekedar agama kita tapi mampu merasakan bahwa Islam itu kita lakukan kita amalkan di dalam ibadah ibadah kita ibadah kita pun seakan-akan punya ruh yang ruh itu bisa menyambungkan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika ada saudara kita bertanya antum orang Islam yang mendapatkan hidayah saya Islam dari kecil berarti tidak sama sebenarnya sama ya bunda yang anda rasakan sama dengan yang saya rasakan terkecuali kita belum sepenuhnya mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan sabda Rasulullah s.a.w. ketika kita benar-benar tunduk pada Al-Quran dan Al-Sunnah kita akan merasakan kebahagiaan itu sedikit yang saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan insyaallah di lain waktu lain kesempatan semoga kita diberi kesempatan umur panjang insyaallah bisa disambung kembali saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih